Klarifikasi Alvin Faiz dituduh dari awal tak niat nikahi Larissa Chow. Di tengah proses perceraiannya, Alvin Faiz membantah kabar yang menyebutnya tak ada niat menikahi Larissa Chow sejak awal. Klarifikasi itu disampaikannya melalui audio di Instastory. Putra mendiang Ustad Arifin Ilham itu meluruskan maksudnya, yakni tak berniat menikah di usia 17 tahun. Tetapi, dia sudah mengukukan hatinya memperistri Larissa sejak awal. Tidak ada niatan menikah itu, maksudnya tidak ada niatan menikah di usia 17. Dan menurut saya itu hal yang wajar. Masa 17 tahun niat nikah? Kata Alvin, dikutip pada Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021. Bukan berarti sama sekali tidak niat menikahi Larissa. Alvin niat menikahi Larissa. Tapi nanti misalkan di usia 20 atau 21 tahun. Tapi ketika Abi Ustad Arifin Ilham minta, Alvin langsung siap. Ujar Alvin. Meski ide pernikahan itu dicetuskan oleh sang ayah, Alvin menegaskan keputusannya menikahi Larissa bukan karena paksaan. Ia memilih siap menikah dengan Larissa yang sudah dekat sejak beberapa bulan. Alvin udah dekat sama Larissa. Lalu ketika dekat, dari hasil istihoro, Abi menawarkan apakah Alvin mau menikah. Jadi dikasih waktu, ungkap ayah satu anak itu. Alvin meniakan, jadi bukan dipaksa. Apalagi tidak dikasih pilihan. Sangat luar biasa fitnahnya. Tambahnya, Alvin dan Larissa akhirnya menikah pada tanggal 6 Agustus tahun 2016 dan dikaruniai seorang putra, Yusuf Alvin Ramadhan. Namun Larissa melayangkan bugatan cerai ke pengadilan agama Cibinong, Jawa Barat, sejak tanggal 20 Mei lalu. Terima kasih telah menonton!